Ratnusa Tenggara Timur sukses meraih penghargaan kreatif Tourism Destination Award 2022 kategori Yud Peningkar. Apa persona dan juga kelebihannya? Kita akan membahasnya bersama Roni Sumarno Espar, Ketua Pengelola Bukit Taporang, sudah di ujung telpon bersama RRI pagi hari ini. Yo, Republik Indonesia, RRI Pro 1 Bung Roni, selamat pagi. Halo Bu, selamat pagi. Salam sehat, salam tangguh. Ya, salam sehat Bu. Oke, baik. Mungkin bisa digambarkan kepada pendengar nih. Seperti apa penghargaan kreatif Tourism Destination Award 2022 kategori Yud yang diterima oleh Bukit Porong ini? Ya, jadi Creative Tourism Destination Award 2022 khususnya kategori Yud ini merupakan penghargaan yang diberikan kepada destinasi yang berhasil menyediakan wadah bagi anak muda untuk berkontribusi nyata dalam penciptaan dan juga pengembangan destinasi pariwisata kreatif, baik melalui pemberian ide, kemudian kerangka kerja strategis hingga dengan implementasi. Dan juga CTD ini merupakan salah satu event skala nasional yang diselenggarakan oleh Mark Plus Tourism berkolaborasi dengan Kemen Parekraf dan juga gabungan industri pariwisata Indonesia, kemudian juga dengan Indonesia Marketing Association, dan puji Tuhan salah satu destinasi kecintaan kita khususnya di Kabupaten Menggeri Barat, yaitu Bukit Porong, Labuan Bajo, pilih menjadi pemenang kreatif Tourism Destination Award 2022 khusus untuk kategori Yud. Yud ya, haha. Nah, apa pesona dan juga kelebihan dari Bukit Porong ini Pak Roni? Ya, jadi berbicara tentang pesona yang ditawarkan di Bukit Porong, disini kami sudah mendesain pengalaman berwisata yang mampu mengkombinasikan tiga atraksi wisata sekaligus, baik itu wisata alam, kemudian juga budaya, dan juga buatan, dan juga kreatifnya. Dan berbicara tentang wisata alam, disini kita menawarkan view point atau pemandangan air terjun, kemudian hamparan pesawahan, dan juga pagi harinya kita menawarkan sunrise atau matahari terbit. Kalau berbicara tentang budaya disini, kita menunjukkan berbagai macam kreatifitas dari muda-mudin, lebih khusus seni pertunjukan kari, dan juga kami melestarikan tari casik, kemudian tari rangkuk alu, dan berbagai macam karipan lokal lainnya. Dan kalau berbicara tentang handmade tourism atau wisata buatan, disini kami mendesain pengalaman berwisata seperti mengunjungi kebun kopi, kemudian lebih mengarah kepada edubisatanya. Dan berbicara tentang Bukit Porong ini merupakan ikon utama ya, untuk salah satu daya tarik wisata yang ada di Jaya Misata Coal. Kalau berbicara tentang kelebihannya, jadi Bukit Porong ini dibangun oleh sekelompok anak muda kreatif desa yang mencoba bangkit dari keterpurukan akibat pandemi COVID-19. Jadi ini dibangun waktu tahun 2020 lalu, kami membentuk sebuah wadah organisasi yang kami namakan Ikatan Pemuda Kreatif. Dan sekarang kami sudah diperkuat dengan lembaga besar, yaitu kelompok sadar wisata Bukit Porong, dan juga sekarang kita sudah memiliki sistem pengelolaan kelembagaan yang baik, hingga berbagai macam produk ekonomi kreatif, baik itu tuliner, kemudian anyaman yang sudah kami hasilkan. Dan lebih menarik lagi, di desa wisata Coal, khususnya Bukit Porong ini, kami sudah mampu menghubungkan antara pariwisata, budaya, ekonomi kreatif, dijadikan dalam satu paket wisata minat khusus. Mungkin untuk pesona dan kelebihan seperti itu sih. Oke, baik. Ini waktu kita sangat terbatas ya, 3 menit lagi, kita akan segera tiba pada pukul 8 waktu Indonesia. Ya Tengah, mungkin strategi yang diterapkan ini seperti apa agar wisata Bukit Porong ini bisa memiliki nilai jual, begitu Pak Rony, dan berdaya saing tinggi dengan tempat wisata lainnya? Strateginya di sini tentu, di sini kita lebih ke pariwisata yang berbasis kreatif turism ya, dan juga community based turism atau pariwisata yang mengedepankan peran penting masyarakat untuk membangun destinasi yang ada di sini. Dan kalau berbicara tentang strategi, di sini sudah kita terapkan terkait dengan storinomic philist turism, di mana storinomic philist turism ini mengedepankan narasi, kemudian juga konten kreatif, baik itu dalam bentuk video, kemudian juga foto-foto, dan juga living culture kebiasaan masyarakat di sini, kemudian dari segi kekuatan budaya juga menjadi salah satu strategi kami untuk bisa mendatangkan wisatawan. Dan juga kami di sini sudah melakukan berbagai macam untuk promosi, baik itu di media sosial, dan juga kami sudah berkolaborasi dengan salah satu travel agent yang ada di Australia, dan selama ini kami sudah melakukan berbagai macam program, salah satunya untuk virtual tour GoToInternasional. Jadi mungkin untuk strateginya seperti itu sih sementara sih, Kak. Oke, baik Abang Roni, terima kasih untuk waktunya bersama RRI. Selamat pagi, selamat beraktifitas, salam sehat, salam tangguh. Iya Kak, selamat pagi.